Udah makan nanas setiap hari, yuk bahas sedikit mengenai nanas. Jadi karena aku langsung menemukan dari sumber yang terpercaya, yaitu akun dari lahir ditembuni, jadi ini salah satu birth center di Jakarta. Kita cek, nanas untuk memicu munculnya kontraksi. Nah, pada kehamilan sudah mature, banyak bumil yang mengkonsumsi nanas karena adanya enzim bromelain yang dapat merangsang leher rahim dan memicu terjadinya persalinan. Tapi pada faktanya, nanas hanya mengandung sedikit enzim bromelain dan sepengetahuan saya, itu pun terkandung di dalam bonggol, bukan di buahnya, yang paling banyak enzim bromelainnya itu di bonggol. Jadi yang bagian tengah itu loh, yang keras, bukan di bagian buah sampingnya. Nah, jadi kalaupun kita mengharapkan makan nanas untuk bisa memicu terjadinya kontraksi, dibutuhkan paling tidak 7 buah nanas utuh untuk bisa mendapatkan efeknya. Jadi dalam satu waktu itu 7 kalau mau mendapatkan efek dari bromelain. Tetapi konsumsi berlebihan dari nanas ini malah justru efeknya jadi kurang baik. Misalnya adalah diare ataupun gangguan pencernaan karena over. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Jadi mungkin ya, mungkin dalam kondisi tertentu begitu makan nanas muncul tanda-tandanya. Akan tetapi faktanya adalah yang dituliskan dari akun Tembuni ini adalah setidaknya butuh 7 buah nanas untuk bisa mendapatkan efek dari si enzim bromelain ini. Jadi kira-kira menurut ibu efektif enggak makan nanas. Kalau memang sudah waktunya makan nanas cuma satu juga nanti kondisi leher rahimnya matang. Gitu ya, nah tapi kalau misalnya belum terus dipaksakan makan nanas setiap hari lah. Ibu setiap hari makan nanasnya berapa? Satu, dua potong, tiga potong, empat potong. Tahu enggak? Cukup gitu. Jadi untuk mendapatkan manfaatnya itu 7. Tapi tidak disarankan juga makan 7 langsung dalam satu kali makan. Begitu loh ya, jadi bijak dalam melakukan hal-hal untuk menginduksi persalinan. Demikian.